Assalamualaikum, barengan sama gue Taufik Nubu dan super excited karena hari ini gue bakal ngomongin keyboard Ya lo udah tau, karena udah gue tulis di judul Tapi gue se-excited itu karena ini adalah keyboard impian gue yaitu Keychron Dan ini adalah Keychron K6 Oke, gue harus ngaku dulu kalau Keychron K6 bukan model idaman gue Tapi Keychronnya adalah satu buah keyboard yang selama ini udah bikin gue penasaran Dan I'm really excited, Alhamdulillah Masya Allah karena akhirnya gue bisa megang Keychron ini sendiri adalah satu buah mechanical keyboard yang akhirnya jadi dikenal oleh banyak orang Mungkin karena dipakai oleh seorang MKBHD Dan gue sebagai seorang tech reviewer juga penasaran sebenernya rasanya gimana sih kalau menggunakan si Keychron ini Dan di saat gue tau di Indonesia sudah ada authorized distributor jatohnya Dan juga lo bisa service di sana dan segala macemnya Akhirnya gue penasaran pengen mencoba Anyway ya, lo gak salah mendengar kalau saat ini Keychron sudah masuk secara resmi ke Indonesia Lewat satu buah perusahaan yang namanya adalah PT.NM Tindo Dan kalau lo pengen tau, lo bisa ngeklik Tokopedia Cari PT.NM Tindo untuk ngeliat ada model apa aja yang tersedia saat ini Dan tentu lo bisa menikmati harga Keychron yang bisa dibilang super kompetitif Jadi dulu tuh pas gue coba nyari, harganya dari 1,8 sampai 2 juta sampai 3 jutaan Nah, kalau sekarang sejak ada si authorized distributornya si PT.NM Tindo ini Lo masuk ke Tokopedia, lo liat Keychron Yang model ini dan K2 dan juga K4 itu harganya sama semua Waktu itu yang model RGB-nya masih 1,4 jutaan Kalau yang backlit-nya putih doang itu harganya sekitar 1,1 jutaan Jadi super-super kompetitif And anyway, ya terima kasih PT.NM Tindo udah ngirimin gue Keychron yang satu ini Oh, super excited Link pembelian akan gue taruh di kolom deskripsi Oke, so check them out Lanjut, kita ngomongin soal Keychron-nya Keychron K6 ini seperti yang tadi gue bilang adalah 1 buah mechanical keyboard Dan jatuhnya adalah 65% mechanical keyboard Switch-nya Gateron Brown Switch yang gue pake ini Jadi feeling yang bisa lo dapetin kalau lo ngetik pake keyboard ini lebih ke tactile Nggak seberisik blue switch, tapi masih ada bunyinya tidak seadem red switch Itu yang gue tau Sementara kalau kita ngomongin masalah travel key sendiri Keychron K6 dengan brown switch ini hitungannya sudah menyenangkan untuk gue Dan satu hal yang menjadi spesial adalah Dia punya incline 9 derajat Jadi posisi ngetiknya bisa lebih nyaman Cuman kalau lo memilih tidak menggunakan incline 9 derajat ini Saran gue adalah tetap lo menggunakan palm rest Jangan sampai pergelangan tangan lo cedera karena terlalu lama mengetik Light out keyboard dari Keychron K6 ini juga sudah menyenangkan banget Intuitif Bahkan beberapa key yang sering gue pake seperti delayed misalkan Memang ini karena 65% tidak ada dedicated delayed button Tapi memang aksesnya cukup mudah dengan hanya menekan dua tombol Yaitu Fn dan juga delayed Yang posisinya lagi-lagi menurut gue sprudu simple Dan juga cukup mudah dicapai Kalau kita ngomongin fisik Emang si Keychron K6 ini secara bagian bodinya bisa dibilang dominan dengan penggunaan plastik yang keras Sementara keycapsnya sendiri ini menggunakan bahan ABS Untuk masalah koneksinya sendiri Keychron K6 ini lo bisa pilih antara wired atau wireless Dan untuk wirednya dia menggunakan USB Type-C Tapi gue sangat menyarankan lo menggunakan kabel bawaannya Karena gue pernah coba pake USB Type-C kabel yang lain Ternyata dia tidak berfungsi dengan baik Sementara untuk koneksi wirelessnya sendiri Dia connect menggunakan Bluetooth dan lo bisa langsung sambungkan dengan tiga buah device yang sering lo gunakan Cara merubah koneksinya sendiri juga cukup gampang Ada tombol switch perubahan antara wired dan juga wireless Plus ada juga tombol switch untuk lo yang memilih menggunakan macOS atau menggunakan Windows OS Gak ketinggalan untuk koneksi wirelessnya sendiri lo bisa connect up to tiga device Tidak secara bersamaan tapi berubahnya gampang Tinggal klik tombol FN plus Q, W atau A Keychron K6 yang gue pake ini adalah yang punya backlit tipe RGB Jadi ada 18 kema warna yang bisa lo mainin Lastly gue bakal ngomongin masalah baterai Keychron K6 ini disupport sama baterai 4000 mAh Jadi bertahan dengan hitungannya lumayan lama lah ya Gue sekali ngecharge itu memerlukan waktu sekitar 3 jam Dan baterainya sendiri kalau gue koneksikan secara wireless itu bertahan kurang lebih 72 jam atau 3 hari Pada akhirnya kalau ditanya apakah gue puas sama keyboard ini Jawabannya adalah puas nggak puas Jadi gini Gue senang dengan konsep Keychron Punya pewarnaan seperti ini Layout begini dan menurut gue Pemilihan brown switch untuk gue sangat-sangat tepat Tapi akhirnya gue jadi penasaran Karena ini adalah 65% keyboard Gue jadi pengen tau gimana rasanya Kalau gue menggunakan yang tipe K2 Dimana dia jatuhnya adalah full keyboard Tapi 10 keyless Yang sepertinya intuitif ya Lebih intuitif kalau dipake Untuk bekerja bareng sama laptop Cuman kalau lo milih portability This one looks beautiful Kalau lo milih yang lebih Fungsional mungkin si K2 jadi lebih menarik I don't know Apakah menurut lo kita harus coba Keychron yang K2? Tulis di kolom komentar Kalau iya mungkin nanti kita coba cari cara Untuk bisa mendapatkan barang yang itu ya Anyway Buat lo yang penasaran Ada Keychron apa aja yang udah resmi masuk Indonesia Gue akan taruh di kolom deskripsi Silahkan Klik link itu Dia akan langsung menuju ke Tokopedia PT NM Tindo Authorized Distributornya Silahkan belanja kalau disana lo mau Dan linknya adalah link affiliate Jadi kalau lo belinya lewat link di bawah Gue bakal dapet sedikit kickback komisi Dan lo tidak akan dibebankan apapun Tidak akan dibebankan apapun Apa itu apa-apapun? Anyway that was the video for today Terima kasih udah nonton Sampai disini Masya Allah Luar biasa Dan sampai ketemu di video berikutnya Taufik nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadoosh